Ya, bodoh labu ini kita lagi pembuatan media tanam Kita pakai cohe kambing Terus kita kasih sama skam bakar Kita kasih sama berambut padi labu Kita kasih sama berambut padi menir Kita kasih berambut padi menir Kita kasih berambut padi labu Supanya supaya benar-benar mungkin Itu untuk pertanaman Hasilnya pasti bakar Ini kita mix dengan mesin ya Kalau tim mix dengan mesin itu hasilnya Pasti Ini prosesnya Jadi kita tangkul dulu Supaya yang batak Terus kita masukkan di mesin Untuk tanah ladunya kita pakai Satu Tipep Tanah ladunya kita pakai satu Tipep Untuk rambut labu kita pakai lima Rambut menir pakai dua karung Sekam bakar pakai dua karung Untuk cohe kambing pakai dua karung Adunan untuk satu PK banah hitam Kita pakai tanah hitam Kita tidak pakai tanah yang biasa-biasa Karena kalau pakai tanah merah Biasanya nanti dia Keras Jadi kita pakai tanah hitam Oke Sese-nya yang pasti mantap Kita dilihat Untuk penampakannya Ini kita pakai tanah hati Kerap Marti Mereka Yang melakukan Asli-nya Yang backi Kreja beras tidak kenang Ini kita campur gini nanti hasilnya akan merata ini yang sebelum campuran sebelum campuran kalau sudah campuran nantinya akan dimontak seperti itu untuk pemakaian pembuatan media tanam syarat yang paling utama itu posisinya seperti sudah-sudah harus komponennya pakai tanah laki tempatnya pakai tanah laki tempatnya pakai tanah laki hasilnya mantap karena tanah laki itu gembur banyak mengandung risotium karena dia banyak mengandung akar bambu yang pasti hasilnya mantap tidak diragukan sekali lagi tidak diragukan otain saya agak macet karena ada kotoran di dalam kurang lebih seperti itu untuk pembuatan media tanam hasil bisa maksimal dengan campuran yang mungkin ya campuran yang bagus harus pakai berambut lapuk berambut lapuk berambut menir sekam bakar telah wedus kohe kambing sama tanah ladu atau tanah hitam lebih seperti itu untuk video kali ini terima kasih selamat menyaksikan video kali ini tentang pembuatan media tanam selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati